Intro Intro Sebelum kita masuk ke pelatihan hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu kurik-kurik dari kedua pembicaraan kita hari ini. Yang pertama Pak Teddy Marcus Akaria, riwayat pendidikan beliau adalah S1ST Inten Bandung dan S2nya DITD. Sekarang ini mengajar sebagai di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Ketua Meranata, mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan adalah aplikasi komputer, pengantar teknologi informasi dan basis data lanjut. Dan beliau memiliki sertifikasi MOA, BNSP Programmer CIMP. Seperti itu mungkin ya Pak Teddy Marcus, betul? Ya Bu, betul. Oke, dan selanjutnya saya akan bacakan kurik-kurik dari Pak Daniel Yahya Suryawan. Beliau lahir di Kediri 23 Juni 1982 dengan riwayat pendidikan D3 Teknologi Informatika dari Universitas Ketua Meranata, S1 di Teknik Informatika masih di Universitas Ketua Meranata, dan S2 Minister Informatika dari Ketua Meranata. Pekerjaan sekarang sebagai staf pengajar Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Ketua Meranata. Dan mata kuliah yang beliau ajarkan adalah aplikasi komputer, basis data, dan jaringan komputer. Nah Bapak-Ibu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini materi akan disampaikan oleh kedua teman kita ini adalah Interactive Presentation, ya, bila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan seperti dua hari kemarin, dua penanyaan terbaik nanti akan mendapatkan souvenir cantik dari UKM, dari Fakultas Teknik Informasi UKM. Oke, kita akan segera mulai saja mungkin ya, saya serahkan kepada Pak Teddy dan Pak Daniel, memang enggak. Ya, Pak Daniel dulu silahkan Pak Daniel. Oke, terima kasih Bu Erlin, terima kasih juga buat Pak Kris, buat sudah dikasih kesempatan Fakultas IT untuk mengadakan webinar ini. Selamat siang Bapak-Bapak, sebenarnya ada ibunya enggak? Bapak-Ibu, maaf, biasanya ada ibu. Bapak-Ibu, maaf, hari ini saya, kami ya, saya dan Pak Teddy akan mempresentasikan tentang Interactive Animation, ya, saya akan coba share screen ya, saya mohon izin share screen dulu. Oke, saya sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke. Hari ini kami akan membagikan materi tentang Interactive Animation, ya, jadi seperti yang Bapak-Ibu ketahui bahwa yang kami ajarkan ini sebenarnya mungkin Bapak-Ibu sudah pernah menggunakan, ya, kami hanya menggunakan PowerPoint, ya, jadi PowerPoint yang biasa Bapak-Ibu digunakan untuk slide. Cuma kali ini kami akan fokus untuk yang berhubungan dengan animation dan transition, ya, lebih dalam lagi nanti ada trigger yang akan diberikan contoh-contohnya, seperti itu. Nah, untuk PowerPoint yang saya gunakan, itu adalah Office 365, ya, jadi sebenarnya tidak ada terlalu banyak perbedaan dengan PowerPoint yang lain, ya, jadi Bapak-Ibu tidak usah khawatir, nanti menu-menunya pun masih Bapak-Ibu bisa dapat cari dan gunakan sama seperti yang saya gunakan. Oke. Ini sebenarnya saya sudah menggunakan animasi-animasi, ya, kalau Bapak-Ibu lihat, nih, jadi ini seolah-olah slide-nya, apa namanya, jatuh ke belakang, ya. Oke. Yang berikutnya, apa yang akan kita pelajari dan bahas, ini fokus ke transition, animation, kemudian hyperlink, ya. Transition itu nanti ada subtle, ada exciting, ada dynamics content, kemudian di animation, atau at animation, nanti ada entrance, emphasize, kemudian exit, dan juga motion path, ya. Jadi, fokus kita nanti adalah di animation ini, di mana di entrance ini sebenarnya, seperti Bapak-Ibu pertama kali masuk, ya, sesuai dengan namanya entrance, ya, pada saat masuk, kita mau kasih animasinya seperti apa. Terus kemudian ada emphasize, emphasize itu pada saat Bapak-Ibu menjelaskan materi, itu lebih ke arah penekanan, seperti itu. Nah, kemudian animasi juga ada exit, ya, jadi bagaimana pada saat Bapak-Ibu sudah selesai melakukan presentasi, kemudian keluar dari, apa namanya, materi tersebut, nah, Bapak-Ibu bisa gunakan, apa namanya, animasi exit, ya. Dan juga nanti ada motion path, motion path ini bisa digunakan untuk mainan, ya, jadi mainannya itu nggak cuma objek, tapi juga bisa text, ya, tapi nanti saya akan berikan contoh game sederhana, ya. Yang terakhir nanti ada hyperlink, dan juga ada trigger, ya. Oke, ini saya baru saja menggunakan animasi curtain, ya, jadi ada semacam curtain yang terbuka, ya. Nah, kemudian di sini tampilan awal yang biasa Bapak-Ibu akan membuat presentasi, ya, jadi ini saya coba tunjukkan saja, jadi biasanya di sini ada file, kemudian new, ya, atau Bapak-Ibu bisa langsung klik blank presentation, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah Bapak-Ibu memilih blank presentation, selanjutnya Bapak-Ibu akan masuk, nah ini juga ada animasi, ya. Di dalam PowerPoint, itu, atau di dalam presentasi sendiri, itu terdapat beberapa slide yang kita gunakan, ya, slide ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Dan masing-masing slide tersebut, itu kita bisa menambahkan, atau insert, ya, beberapa hal, ya, kita bisa lihat di sini, ya. Jadi, kalau semua Bapak-Ibu dimasuk di sini, itu bisa insert, ya, banyak sekali menu-menunya, termasuk nanti saya akan coba, apa namanya, tunjukkan contoh bagaimana membuat slide yang cepat, ya, dengan menggunakan smart art, ya. Jadi, di sini bisa insert picture, kemudian table, kemudian bisa juga word art, ya, textbook, dan lain-lain, ya. Kemudian, untuk animasi sendiri, itu Bapak-Ibu bisa lakukan animasi terhadap slide, ya. Jadi, antara slide satu dengan yang lain, ya, itu bisa dibuat animasinya, terus kemudian bisa juga animasi objek. Objek itu berarti teks atau gambar yang ada di dalam slide tersebut, ya. Nah, nanti mungkin Bapak-Ibu, maaf, mungkin karena ada masalah, apa namanya, karena kita berjalan secara online, mungkin bisa saja animasi yang saya tunjukkan itu mungkin di Bapak-Ibu tidak terlalu kelihatan, ya, tapi nanti Bapak-Ibu bisa coba sendiri, ya, jadi bisa dicoba di rumah. Oke, ini yang baru saya lakukan adalah animasi terhadap slide, ya. Bapak-Ibu, di sini ada transition, ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat, transition itu letaknya di sini, ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa pilih, dan ini banyak sekali, dan sesuai dengan kebutuhan, ya. Tadi saya coba gunakan yang curtain, ya. Terus kemudian ada juga yang gambar origami, ya, seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu, silakan, nah ini origami, ya. Terus kemudian ada curtain, ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa pilih beberapa sesuai dengan yang diinginkan, ya. Selanjutnya ada animation, ya. Tadi di awal saya sudah jelaskan. Jadi, ada entrance, ya. Entrance itu cara objek masuk ke dalam slide, ya. Kemudian ada emphasize, itu memberikan penekanan. Maaf, ya, maaf, ya, oke. Oke, saya lanjutkan, Bapak-Ibu. Jadi, di animation itu letaknya ada di sebelah transition, ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa pilih di sini animation. Nah, kemudian di animation sendiri, Bapak-Ibu juga bisa pilih beberapa bentuk entrance, kemudian emphasize, ya. Jadi, sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, ini saya akan coba tunjukkan, ya, Bapak-Ibu. Oke, di sini adalah animation entrance, ya. Di mana ada appear, ya. Ini saya coba tunjukkan beberapa teks yang saya sudah berikan animation-nya. Kemudian ada fade. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, kemungkinan di tempat Bapak-Ibu tidak terlalu kelihatan, ya. Tapi sebenarnya ini ada animasi yang sudah dibuat, ya. Kemudian float in, ya. Kemudian ada split, ada wipe. Kemudian ada shape, ya. Ini nanti Bapak-Ibu bisa coba, ya. Karena, apa namanya, ini sesuai dengan Bapak-Ibu yang inginkan, ya. Seperti itu. Ada curl turn, ya. Riffle punch, ya. Nah, kemudian ada juga emphasize. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat Bapak-Ibu menjelaskan suatu bahan atau materi, terus kemudian mau dibuat atau penekanan terhadap materi tersebut, nah, Bapak-Ibu bisa gunakan animasi ini, ya. Jadi, di sini ada pulse, ya. Ada tether, ada spin. Saturate, darken. Lighten. Oke. Bapak-Ibu, suara saya sudah jelas sekarang, maaf. Sudah lumayan, Pak Daniel. Sudah, ya. Sudah bagus, ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Object color, ya. Jadi, ini merubah color-nya. Kemudian ada complement, ya. Nah, terus kemudian, Bapak-Ibu, di sini ada line color dan fill color. Kalau Bapak-Ibu gunakan ini, ada kalanya ini disable. Nah, yang perlu diperhatikan adalah line color dan fill color, ini hanya bisa digunakan untuk object. Jadi, tidak bisa digunakan untuk text. Ya, ini saya akan coba klik, ya. Kalau diklik, gambar smile ini akan berubah line-nya, ya. Jadi, line bagian samping. Kemudian, kalau fill color itu berarti bagian dalam, ya. Dan ini hanya bisa digunakan untuk object, ya. Kemudian ada brush, font, underline, bold, flash, ya. Kemudian wave. Yang berikutnya ada exit, ya. Exit itu bagaimana Bapak-Ibu sudah selesai menyampaikan materi, terus kemudian akan menunjukkan bagaimana suatu object itu keluar, ya. Diseptive, ya. Kemudian fade, layout, split, wide, ya, dan seterusnya. Nanti Bapak-Ibu bisa coba di rumah. Oke, sebelum saya ke motion path, saya akan tunjukkan untuk Bapak-Ibu, ya. Untuk setiap animasi, ya. Tadi saya sudah coba berikan animasi untuk setiap text. Bapak-Ibu bisa lihat atau buka caranya di animation pane, ya. Jadi di sini, animation pane ini akan menunjukkan animasi yang Bapak-Ibu gunakan. Dan apabila Bapak-Ibu kepengen menggunakan satu text untuk banyak animasi, itu bisa, ya. Jadi nanti akan ada urutannya. Dan urutan ini pun bisa dipindah-pindah, ya. So, Bama ini yang nomor tujuh, saya mau taruh di nomor dua, seperti itu, ya. Jadi ini bisa, seperti itu, ya. Terus kemudian, kalau Bapak-Ibu mau mencari lagi, lebih banyak lagi, karena yang nampak di sini, itu yang biasa digunakan. Tapi kalau semua mau lebih banyak lagi, bisa di more entrance, ya. Atau bisa juga di more emphasize, more exit, seperti itu, ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk yang motion. Untuk motion, di sini akan diberikan sesuai dengan bentuk-bentuk, ya. Nanti saya akan berikan contohnya, ya. Contoh yang pertama seperti ini, ya. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, di sini saya menggunakan lines, ya. Kalau saya play di sini, ya. Itu dia akan maju, ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan loops. Ya, jadi sesuai dengan bentuk dari line yang akan diikuti, ya, jalannya. Seperti itu. Terus kemudian ada juga, kita bisa custom path, di mana custom path itu kita yang menggambar sendiri. Seperti itu, ya. Jadi bisa diatur nantinya. Oke, yang berikutnya, more effect, ya. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau Bapak-Ibu mau mencari animasinya, mau lebih dari itu, atau yang lain, Bapak-Ibu bisa masuk ke sini. Termasuk motion path, ya. Motion path pun juga banyak sekali. Bapak-Ibu bisa gunakan sesuai dengan keinginan, ya. Nah, tadi itu adalah beberapa bentuk animasi yang ada. Nah, sekarang bagaimana kita mengaktifkan animasi tersebut, ya. Dan di sini saya sudah tunjukkan dan juga sudah buat. Untuk mengaktifkan itu, kita bisa langsung masuk ke sini, Bapak-Ibu, ya. Jadi yang animasi yang sudah kita buat, ya, itu kita bisa klik di sini, ya. Jadi ada start on click, kemudian ada start with previous, ada juga start after previous. Apa bedanya? Kalau on click itu yang selama ini Bapak-Ibu gunakan, ya. Umum Bapak-Ibu gunakan. Saat Bapak-Ibu klik, baru animasinya muncul, atau baru text-nya muncul, ya. Kalau with previous itu biasanya dia akan mengikuti saat on click sudah selesai, ya. Jadi animasi yang pertama, terus kemudian with previous-nya akan mengikuti. Jadi otomatis, nggak harus di-klik lagi, with previous itu otomatis dia akan berjalan. Kalau after previous itu biasanya setelah, apa namanya, yang sebelumnya berjalan, baru kemudian dia akan aktif, seperti itu, ya. Saya akan coba tunjukkan di sini. Ya, saat saya klik, dia muncul. Nah, kemudian with previous itu saya nggak usah klik, dia sudah langsung muncul, ya. Nah, kebetulan after previous-nya juga sudah saya set, jadi dia otomatis keluar saat, apa namanya, animasi yang with previous ini sudah selesai. Seperti itu. Oke, yang berikutnya. Di sini kita bisa atur, ya. Jadi, untuk setiap animasi itu kita bisa atur efeknya, ya. Contoh seperti ini. Saya akan coba atur efeknya, ya. Jadi efeknya bisa lihat di mana, kita bisa klik di sini. Kemudian efek option, ya. Di sini ada, pada saat Bapak-Ibu klik, bisa saja Bapak-Ibu tambahkan sound. Ya, seperti itu. Contoh, semua applause, gitu ya. Nah, kemudian efeknya juga bisa yang lain, ya. Jadi, di sini Bapak-Ibu bisa pilih. Seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah efek, yang berikutnya adalah timing, ya. Di timing ini, Bapak-Ibu bisa tentukan waktunya, ya. Nah, gini Bapak-Ibu, saya sekarang akan memberikan contoh, ya. Di mana saya akan memasukkan satu lagu, ya. Jadi, sebenarnya lagu ini saya download dari MP3, ya. Terus kemudian saya insert, ya. Sebentar, saya akan tunjukkan caranya satu lagi, ya. Jadi, insert. Kemudian saya masukkan media, ya. Medianya adalah audio, ya. Kemudian audionya dari PC, ya. Nah, seumpama saya taruhnya di... Sebentar, desktop. Nah, lagunya saya sudah taruh di sini, ya. Saya insert lagi, ya. Saya insert lagi. Jadinya seperti ini, ya. Nah, kemudian dari sini, oke, ini karena ada dua, saya gunakan satu saja, ya. Nah, tadi saya barusan tunjukkan bagaimana cara memasukkan. Nah, kemudian, lagu ini kemudian akan kita mainkan, ya. Tapi sebelumnya saya akan set dulu, ya. Anggap saja Bapak-Ibu memberikan tugas ke anak-anak. Kemudian, selama tugas itu berjalan, ya. Tugasnya kan ada di slide. Bapak-Ibu mau kasih lagu. Nah, lagunya kepingin sampai slide-nya berakhir. Atau lagunya sampai slide 3 atau slide 4, gitu. Until next click. Nah, biasanya Bapak-Ibu bisa atur di situ, ya. Biasanya saya akan gunakan until end of slide, ya. Nah, setelah Bapak-Ibu klik, nah, di sini kita coba nyalakannya. Nah, ini anggap saja, apa namanya, tugas untuk mahasiswa, eh, siswanya, ya. Terus kemudian kita klik lagunya, ya. Suaranya terdengar, ya, Bapak-Ibu? Belum, Pak. Terdengar. Suaranya terdengar, ya. Oh, iya. Nah, ini. Nah, ada. Volumenya pun juga bisa diatur, Bapak-Ibu, ya. Ya, jadi pada saat presentasi, bisa juga lagu ini dijalankan, ya. Nah, kalau Bapak-Ibu tahu, lihat tadi, saya kan sampai slide terakhir. Jadi, kalau saya klik lagi, seharusnya dia tidak hilang, gitu. Ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya, yang berikutnya adalah text animation, ya. Jadi, kalau untuk yang text animation ini, Bapak-Ibu bisa lihat di sini, ya. Sama. Ya, jadi Bapak-Ibu bisa mau S1 object atau juga di checklist untuk animate attach shape, ya. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah smart art, Bapak-Ibu, ya. Jadi, saya akan tunjukkan bagaimana membuat slide yang menarik, tapi caranya cepat, gitu, ya. Nah, saya sudah kasih contoh juga. Di sini, anggap saja Bapak-Ibu punya materi yang ada di Word atau yang ada di modul apapun yang Bapak-Ibu sudah punya. Terus kemudian kepengen bikin supaya materinya itu masuk ke, apa namanya, PowerPoint slide, tapi langsung bagus, gitu ya, desainnya. Nah, ini caranya adalah kita copy. Terus kemudian di sini, kita bisa insert, ya. Insert text. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita akan hiasi, ya. Jadi, kalau seperti ini kan nggak bagus, ya. Kita bisa gunakan cara cepat, ya. Kita gunakan smart art, ya. Ini gambarnya, Bapak-Ibu. Gambarnya ini. Jadi, saya akan coba buat seperti ini, ya. Terus bisa juga gambarnya dikanti. Ya, atau bisa juga mau dibuat tiga dimensi. Seperti itu, ya. Nah, bisa juga nanti kalau Bapak-Ibu mau buat lebih bagus, ya. Jadi, artinya gini. Ini kan ada image juga, ya. Jadi, tumbuhan. Berarti nanti Bapak-Ibu ganti gambarnya. Jadi, ini di setiap ini gambar tumbuhan. Di sini nanti gambar akar. Seperti itu. Tapi, yang jelas, Bapak-Ibu, dari teks yang tadinya di Word, ya. Dikopikan langsung, tapi sudah langsung, apa namanya, punya desain yang bagus di PowerPoint. Seperti itu, ya. Oke, ini contoh dari smart art ini adalah slide berakhir saya. Nanti sekarang saya akan tunjukkan beberapa contoh di mana transition dan animation ini, itu bisa digunakan untuk membuat game, ya. Saya akan tunjukkan, ya, Bapak-Ibu, ya. Yang pertama adalah game ini, ya. Mungkin Bapak-Ibu sudah pada, ada yang tahu, ya. Jadi, game ini, sebentar. Saya mulai dari sini, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, game sederhana ini, ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi, saya akan play. Nah, di sini kalau saya keluar dari garis, itu saya akan kalah. Ya. Saya coba lagi, di start. Saya mulai lagi, ya. Kalau seumpama saya sampai finish, ya. Saya sampai finish, ya, sebentar ya, Bapak-Ibu, doakanlah, ya. Supaya berhasil. Nah, kalau gini menang, ya. Nah, terus, saya akan coba tunjukkan lagi, ya. Game yang lain, ya. Bapak-Ibu bisa buat lebih bagus lagi, ya. Nah, ini kalau kita lihat, start the game. Nah, Bapak-Ibu perhatikan di bawah, itu di situ ada time limit. Time limit itu juga digunakan, menggunakan animation, ya. Jadi, kita bisa gunakan itu nanti, ya. Kalau lebih dari itu, kalah, ya. Ups. Nah, kalah saya. Di sini, kalau Bapak-Ibu sudah menang, masuk ke level berikutnya. Dan seterusnya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu juga bisa bikin game seperti ini, ya. Nah, yang berikutnya, saya akan tunjukkan game yang lain. Itu bisa juga lempar dadu, ya. Eh, sorry, lempar batu, maksudnya. Lempar batu di air, ya. Nah, terus kemudian... Sebentar, ini nggak kuat animasinya. Nah, ini. Nah, kemudian dibuat animasi seolah-olah ada ripple, ya. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada on click, ada start on previous, kemudian after previous. Kalau Bapak-Ibu lihat ini, saya klik sekali, kemudian nanti dia akan berjalan sendiri. Ya. Nah, ini saya sudah nggak melakukan apapun, tapi sudah berjalan secara otomatis. Seperti itu. Untuk contoh yang terakhir, ini contoh yang terakhir dari saya, ya. Sebelum saya akan dilanjutkan oleh Pak Teddy, saya akan coba jelaskan bagaimana membuat game sederhana yang ini, ya. Mau dikasih tahu nggak, Bapak-Ibu? Atau nanti saja? Boleh, ya. Boleh. Boleh tahu, biar ada variasi. Saya kasih, ini soalnya game-nya sederhana sekali, ya. Jadi, saya akan coba, ya. Yang pertama, Bapak-Ibu buat insert, ya. Insert menggunakan, ini ya. Saya akan ganti jadi warna hijau, gitu ya. Nah, di sini saya akan tuliskan start. Nah, eh, sorry, sebentar. Kita buat judul dulu, ya. Namanya game sederhana, gitu ya. Nah, terus kemudian, nanti Bapak-Ibu bisa masukkan, seumpama, ini. Ini play-nya nanti, ya, Bapak-Ibu. Oke, terus kemudian saya akan buat start-nya dulu, ya. Ini start-nya, di sini. Nah, tentunya nanti Bapak-Ibu harus buat dua bentuk, ya. Jadi, kalau semua nanti di sini, mulai lagi, ya. Saya tulis di sini adalah Anda kalah, gitu ya. Anda kalah. Terus kemudian, ini ulangi, ya. Main lagi, gitu. Main lagi. Yang satu lagi. Di sini, selamat Anda menang. Ini, ya. Nah, kemudian, di start ini, saya akan buat ship-nya, ya. Yang pertama, usah dulu, yang gampang dulu, ya. Kemudian, saya akan buat semakin mengecil. Nah, yang terakhir. Ini, kalau menang, nanti si hati, gitu ya. Si hati, warnanya kuning. Semakin ke ini, semakin kecil, ya. Oke, jadi, langkah yang pertama adalah Bapak-Ibu gunakan yang namanya hyperlink, ya. Jadi, pada saat saya klik di sini, ini saya akan hyperlink, ya. Hyperlink ada di mana? Sebentar, saya bisa masuk ke insert lagi. Kemudian, action, ya. Action-nya, Bapak-Ibu bisa masukkan ke slide 2, ya. Slide 2, ya. Jadi, pada saat saya klik wajah, langsung masuk ke gamenya, slide 2, ya. Nah, kemudian, kalau Sumawa, Bapak-Ibu menang di sini, ya, berarti selamat Anda menang. Berarti di hyperlink lagi, masuk ke slide 4, berarti ya, yang menang, ya. Nah, sekarang, bagaimana caranya supaya kalau semua ini kita keluar dari garis ini, kita kalah, ya. Jadi, triknya sebenarnya, Bapak-Ibu, kita harus buat satu shape lagi. Ya, shape-nya ini adalah sebesar objeknya, ya. Nah, kita ganti warnanya jadi putih, gitu ya. Fill-nya saya ganti jadi putih. Saya taruh di belakang. Nah, seperti ini, ya. Nah, cuman, yang tadi, itu kita harus hyperlink juga, ya. Ntar, supaya nggak bingung, ini saya hapus, ya, Bapak-Ibu. Nah, yang si objek putih ini, kita hyperlink juga. Hyperlink-nya kemana? Kalau keluar sini, berarti kalah. Ya, berarti kalah itu adalah slide 3. Gitu, ya. Slide 3. Oke. Kita udah mau hampir selesai, ya. Yang terakhir adalah, ini kita gunakan mouse, ya. Mouse over. Karena yang berjalan nanti, kan, mouse kita, kan. Berarti kita harus klik yang mouse, ya. Jangan yang mouse klik, ya. Jadi, mouse over, tapi dibuat none. Ya, dibuat none. Kemudian sama. Ini dibuat none. Yang ini juga. Dibuat none. Ya, jadi gunakan mouse over. Karena nanti yang berjalan adalah mouse-nya. Nah, kalau semua ini nanti Anda kalah, main lagi, berarti main lagi-nya kita harus hyperlink juga, ya. Yang terakhir. Kemana? Nah, ke sini, ya. Jadi ke slide 2. Slide, masuk ke sini lagi, berarti ke slide 2. Oke, sekarang kita coba, ya, Bapak-Ibu, ya. Oke, jadi saya klik gambar wajah. Nah, main game, kan? Nah, ini harusnya. Oke, sebentar, ya. Ini mouse over-nya. Sorry, Bapak-Ibu, ya. Yang di sini harusnya mouse over juga, ya. Jadi, dipilihnya ke mouse over. Kemudian, taruhnya ke slide yang kalah. Tadi on-click, ya. Jadi, nggak ada respon. Oke. Pada saat saya klik, ini bisa-bisa kalah terus, nih, ya. Kan di situ. Nah, ini saya taruh di sini wajahnya, ya. Soalnya startnya ada di sini, Bapak-Ibu. Ini kita coba, ya. Oke, ini saya klik. Nah, coba keluarin. Nah, kalah, kan? Main lagi. Aduh, salah terus. Nah, sebentar ya, Bapak-Ibu, ya. Saya juga baru pertama, ini. Oke, ini semoga berhasil. Nah, ini belum di mouse over. Sebentar. Nanti yang terakhir, yang ini harusnya mouse over. Hyperlink-nya ke Anda menang. Anda menang itu slide 4. Oke. Slide. Kita coba lagi. Nah, udah kalah, deh. Ini. Sudah, sebentar ya, Bapak-Ibu. Kementeran saya juga. Nah, menang. Gitu, Bapak-Ibu, ya. Jadi, ini baru saja saya memberikan contoh untuk game sederhana, ya. Nanti kan lebih lebih banyak. Pak Teddy, silakan. Ya, makasih Pak Daniel. Suara saya jelas nggak? Ini internetnya kadang-kadang unstable, nih. Jelas banget, Pak Teddy. Baik, ya. Saya akan lanjut, ya. Bapak-Ibu, tadi Pak Daniel jelaskan mengenai animasi, jenis-jenis animasi, ya. Nah, saya akan lanjut. Saya share dulu materi saya. Bapak-Ibu, nanti materi bisa diambil di... sebentar, ya. Oke. Saya sudah bagikan materinya, ya. Saya akan fokus ke interaktif presentation, ya. Bapak-Ibu, kalau untuk presentasi biasa, mungkin sudah sering, ya. Bapak-Ibu gunakan dalam pengajaran. Nah, kita bisa ngatur juga di dalam slide-slide tersebut. Katakanlah urutan, ya. Urutan teks atau urutan gambar yang tadi Pak Daniel jelaskan, ya. Jadi, teks dengan gambar itu bisa kita atur urutan pemunculannya, ya. Saya akan masuk aja. Saya akan berikan dulu sampel dulu beberapa. Nah, ini contoh-contoh yang tadi Pak Daniel sebutkan, ya. Jadi, animasi itu untuk objek. Objek itu bisa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, atau apapun, gitu kan, ya. Nah, saya ini ada tulisan aja. Contoh, misalnya kita gunakan entrance, ya. Entrance itu adalah bagaimana cara masuk, ya, tadi, ya. Pak Daniel dijelaskan. Cara masuk ke dalam sebuah slide. Jadi, objek kita itu bisa masuk seperti ini, ya, gitu, ya. Nah, ini saya atur, ya. Ini nanti penggabungan daripada tadi after start-nya after, ya, sama with previous, ya. After previous sama with previous. Ini contoh emphasis, ya. Empesis juga. Yang ini emphasis. Nah, ini exit. Contoh exit, ya. Nah, kemudian nanti saya berikan contoh. Nah, ini masuk juga. Bedanya apa? Entrance dengan emphasis. Jadi, entrance itu tadinya objeknya tidak ada. Nanti di dalam slide itu jadi ada. Ya. Waktu ngedesain, tentu objeknya semua ada di dalam slide itu. Tapi kita atur animasinya. Ketika slide dimunculkan, objeknya jangan ada dulu, deh. Ya, nanti kita bisa atur kapan boleh masuk si objek tersebut. Objek itu bisa berupa text, bisa berupa gambar, dan macam-macam. Gitu kan, ya. Nah, ini, saya berikan contoh juga motion path. Motion path itu adalah bergerak sesuai dengan garisnya, atau sesuai jalurnya. Nanti kita bisa atur juga, beberapa. Nah, ini contoh seperti itu. Oke, saya akan berikan contoh-contoh yang lain lagi. Nah, itu animasi-animasi yang biasa kita lakukan, dengan mengatur urutan. Urutan objek masuk ke dalam slide, dan urutan objek itu keluar dari slide, atau exit, ataupun bisa bergerak. Nah, satu lagi di dalam animasi adalah animasi interaktif. Nah, animasi interaktif itu kita membuat seolah-olah animasi itu diatur oleh usernya, oleh penggunanya. Kalau tadi kan otomatis berurutan, kalau urutannya satu, dua, tiga, pasti urutannya satu, dua, tiga seperti itu. Nah, kalau interaktif berbeda lagi. Ini saya berikan contoh, ini interaktif. Kalau saya klik satu, dia muncul gini satu. Tapi saya boleh ngekliknya saya mau empat dulu, mau empat, angka empat dulu boleh. Ini kalau saya klik. Kalau saya klik lagi empatnya, ingin hilangkan. Nah, ini bisa hilang. Ini interaktif. Nanti kita interaktif bisa lakukan menggunakan hyperlink ataupun nanti gunakan namanya trigger. Di PowerPoint itu ada trigger. Tadi Pak Daniel sudah contohkan di game juga salah satunya seperti itu. Nah, ini interaktif ya, Bapak-Ibu. Jadi, kalau saya klik ini hilang. Klik ini muncul. Nah, ini jenis animasi itu kita bisa gunakan. Sebenarnya tadi kita pakai transition. animation. Animasi slide-nya. Cara muncul slide-nya macam-macam. Tadi Pak Daniel jelaskan mengenai custom. Animation. Tadi hyperlink juga. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuat interaktif seperti ini. Kadang-kadang butuh. Saya berikan contoh dulu beberapa dulu. Ini bisa di klik macam-macam. Bisa berbeda-beda. Saya lanjut lagi berikutnya. Nah, ini juga interaktif juga misalnya. Saya ingin kalau saya klik ini nanti ada background di belakangnya jalan. Saya klik dulu dari dua. Dari dua. Nah, muncul. Saya klik lagi hilang. Klik lagi muncul. Klik lagi hilang. Kalau ini juga satu sama. Simple sebetulnya untuk membuat ini. di dalam powerpoint kita bisa menggunakan interaktif presentation. Kadang-kadang dibutuhkan seperti itu. Biasanya kalau kita ingin membuat tutorial menggunakan powerpoint di mana nanti ada interaksi dengan user-nya. User misalnya kalau mengklik ini melakukan apa sistemnya atau melakukan animasi apa. Ini contoh. Nah, ini animasi sederhana. berurutan saja sebetulnya. tidak interaktif berurutan saja. Ini contohnya seperti ini Bapak-Ibu. Kalau presentasi kita bisa model seperti ini. Jadi ini berurutan selalu berurutan. Nah, banyak contoh-contoh di internet Bapak-Ibu bisa menjadi referensi. Jadi ketika membuat slide itu sudah ada template-template yang katakanlah ada yang gratis banyak yang gratis juga bisa kita gunakan. jadi tampilan kita itu kelihatan lebih dinamis, lebih profesional. Desain-desainnya juga cukup menarik. Nah, saya kadang-kadang menggunakan desain-desain seperti itu juga supaya waktu pembuatan presentasinya jauh lebih cepat. Kita tidak memikirkan desain. Karena kalau memikirkan desain seperti ini butuh waktu yang katakan cukup lama. Nah, ini berurutan biasa saja. saya akan lanjut lagi ke yang ini. Yang interaktif ya, interaktif animation. Nanti saya tunjukkan cara membuatnya ya, Bapak-Ibu pasti bisa membuatnya. Slide ini saya bagikan juga sebagai contohnya ya. Nah, ini interaktif juga ya. Nah, interaktifnya saya gunakan bisa dua macam untuk interaktif. Kita bisa gunakan hyperlink jadi loncat ke halaman tertentu atau memanggil program yang lain ya. Tadi Pak Daniel sudah jelaskan juga ya. Hyperlink-nya itu ada yang pakai mouse over, ada yang mouse click ya. Kalau mouse click itu begitu kita klik si objeknya baru dia berespon. Ya, kalau mouse over asal mouse-nya mouse-nya nunjuk saja tanpa kita klik ada pas ada di posisi atasnya gitu ya. Baru animasinya jalan atau si interaksinya jalan atau loncat ke halaman tertentu langsung jalan. ya tergantung kita kebutuhannya. Apakah pakai mouse click atau pakai mouse over ya. Ada pilihannya ada dua ya sebetulnya. Nah satu lagi trigger. Nah ini trigger mungkin jarang dipakai tetapi Bapak Ibu kalau nanti bisa menggunakan trigger ini wah kelihatan keren gitu ya. Kelihatan keren kenapa jarang orang pakai tapi sebetulnya cara penggunaannya mudah sekali ya. Nanti saya tunjukkan ini ya. Oke. Kalau saya klik nih seperti ini gitu kan ya. baru animasinya muncul. Ya. Animasinya sederhana sih sebetulnya saya punya gambar gambarnya bergeser dari kanan ke kiri kemudian naik ke atas kembali lagi ke kanan gitu kan ya. Nah animasi berikutnya kalau saya klik lagi dia hilang. Ya. Kalau saya ulangi lagi nah interaksi itu kan kayak gini interaktif tuh saya klik tuh dia bisa diulang-ulang dia masuk naik turun ya. Kalau saya klik lagi dia hilang. Nah. Itu animasi interaktif ya jadi kita bisa atur seperti ini. Jadi kalau kita nanti buat animasi sederhana-sederhana bisa pakai powerpoint seperti ini ya. Nah contoh lagi ya nanti kita akan nyoba buat lagi supaya ada bayangan. Nah saya punya gambar nih ada home working and staying healthy ya. Di sini ada gambar-gambar kemudian ini ada tanda-tanda titik ya tanda-tanda titik ini tanda-tanda titik ini bisa kita klik gitu kan ya. Nah interaktif ya. Misalnya contoh misalnya seperti ini saya jendela nih ya. Saya pasang beberapa ya jadi kalau ininya kursornya berubah jadi gambar tangan berarti itu ada ada sesuatu di belakangnya gitu kan ya. Contoh misalnya klik nih nah ini muncul ya. Ini mungkin buat anak-anak SD menarik lah ya. Kalau Bapak Ibu kalau menjelaskan punya gambar nih ya misalnya gambarnya ini ingin dijelaskan tetapi informasinya nggak muncul semua tetapi ketika kita klik baru muncul gitu kan ya. Saya klik lagi nanti nah ini bisa hilang tuh. Ya. Ini klik muncul kita klik hilang. Contoh lagi misalnya yang ada nih ya. Nah yang ini ada nih ya. Oke. Suhu di ruangan 21 sampai 25 derajat nih idealnya 20 derajat gitu kan ya. Kita klik lagi nih. Ya. Tumbuhan mengurangi radiasi komputer ya. Saya belum pasang semuanya. Bapak Ibu nanti ada contohnya bisa belajar di rumah. Nah ini bisa digabung-gabungin nih. Ini hanya kita punya text-nya aja gitu ya. Ini nggak ada. Nah ini ada ya. Nah seperti itu kan ya. Oke. Beberapa aja saya nggak pasang semua. Nah ini saya klik ya. Misalnya. Apa sih yang dipikirkan ini? Kita coba. Kita lihat ya. Kita klik ini. Apa yang dia tonton di layar ini? Boleh kita klik lagi. Nah kita klik yang ininya ya. Nah ini muncul nih. Nah ini saya memasukkan video. Ya. Video di dalam slide seperti ini. Gitu kan ya. Oh maaf. Tadi ke stop. Suaranya kedengar nggak ya tadi ya? Nggak apa. Saya ulangi lagi. Tadi saya maaf. Jadi mungkin bisa diaktifkan computer sound. Soundnya ya. Ya betul. Oke. Soundnya. Share soundnya. Ya. Nah saya bisa masukkan video di dalam powerpoint. Seperti ini. Gitu kan ya. Bapak ibu ketika presentasi bisa masukkan itu. Ketika interaktif. Gitu kan ya. Ini saya buat animasinya menggunakan video subscribe. Bapak ibu bisa lihat nanti di internet ya. ada aplikasinya juga ada yang free. Free satu minggu lah. Gitu kan ya. ini buat animasi-animasi tulisan ya. Bisa juga gambar menggunakan tools yang lain sebetulnya ya. Namanya full subscribe. So Terima kasih telah menonton 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 Nah yang saya buat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya punya ini Dan Terima kasih telah menonton Ada ini Ini yang bagian ini Kita aktifkan Objeknya Dia oval 11 Terima kasih telah menonton Yang ini Saya punya Setelah menonton Sample yang menonton Nah ini S nya 10 Jadi 40 Kemudian ini Ini muncul Tanya jawab Dan 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 Dan